Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau menonton di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Arya Saloka alami sakit mendadak di lokasi syuting Hampir pingsan saat adegan menangis Sehingga disebut rindu Amanda Manopo Aktor Ikatan Cinta Arya Saloka Kini tengah dirawat di rumah sakit Akibat terlalu kecapean syuting Kejar tayang tanpa istirahat Saat dikonfirmasi, ia dinyatakan mengalami kelelahan Karena syuting full tanpa adanya peran pengganti Kronologi kejadian tersebut sebelumnya Saat akan teg pagi Tak sedang persiapan syuting pagi di lokasi syuting Kataan Cinta Arya Saloka disebutnya rindu pingsan di lokasi syuting Sebelumnya Arya Saloka sempat mengeluhkan sakit pada bagian kepalanya Hal itu diceritakan sahabat dan partner Arya Saloka Ikbal Fauzi mengatakan Arya Saloka sejak Amanda Manopo pergi dari kata cinta Dia sering full time syuting sendirian Hal itu yang membuat Arya Saloka jarang istirahat Jadi tadi pagi Arya Saloka saat persiapan syuting jam 8 lewat Aku sama yang lain-lain Jadi pada saat persiapan Arya Saloka memeluk pusing kepalanya Jadi bukanlah sumting tanungkap Iqbal Fauzi Menurut manajer Arya Saloka Kondisi Arya Saloka sehari sebelumnya tanpa baik-baik saja Dari kemarin itu dia ada pekerjaan normal-normal saja Baik-baik saja saat syuting Ada syuting video kejar tayang tanpa sampai malam pun masih aman-aman saja Saat ini Arya Saloka dikabarkan mengalami kelelahan dan kurang cairan Sehingga harus diinfus dulu dan belum bisa syuting full seperti kemarin Kondisi terkini Arya Saloka sedang mengalami perawatan intensif Agar segera kembali buka dan bisa melesaikan segala urusannya Khususnya syuting kata cinta Alhamdulillah perawatan yang pertama dan yang kedua berjalan dengan lancar Sekarang kita tinggal bantu doa untuk bisa pemulihani Arya Saloka sendiri Kata tim dikataan cinta Amanda Monopo dan Arya Saloka sebagai pemeran utama dalam sinetron dikataan cinta Sejak awal diduga sudah ada kedekatan Bahkan Amanda Monopo sempat terseret ketika isu perceraian Arya Saloka Dengan istrinya Putriani menjuatkan publik Namun permasalahan itu hingga kini tidak pernah ada klarifikasi Baik dari pihak Amanda Monopo, Arya Saloka maupun Putriani Dikutip kabar inspirasi jabat dari unggat video singkat akun tiktok Dan fanbase kata cinta Arya Saloka disinyalir sedang melakukan video call dengan Amanda Monopo Sambil berjalan memakai handphone dan memegangnya Diduga terlihat ada wanita di layar handphone yang terlihat Amanda Monopo Mereka sedang video call bersama Arya Saloka suami Putriani di waktu istrahat syuting Mas Ben kalau lagi VC jangan sambil jalan Jadi ketahuan deh Gimana sih tulis akun fanbase kata cinta yang mengunggah video tersebut Kalau memang Arya Saloka dan Amanda Monopo ada kedekatan di dunia nyata Warganet merasa senang Namun ternyata ada beberapa yang menduga Pancilan video itu untuk kerja bareng live promo travel loka Kalau sama Amanda duk senengnya kata Ica Ketahuan disitu ada Amanda timpal umah Itu waktu live bareng terasa loka Ungkap Hesti Kristiani Bahkan Arya Saloka berani unggah foto saat video call bersama Amanda Monopo Sebagai bentuk kerinduan Setelah muncul video Amanda Monopo dan Arya Saloka video call berdua Bahkan Amanda pamit dari sinetroni kata cinta Unggahan lawan mainnya Arya Saloka ikut jadi perbincangan Dalam sinetronnya Arya Saloka yang memerankan al-debaran Al-Fahri Berdua setelah kehilangan Andi Duka juga seolah ditunjukkan Arya Saloka lewat unggahan install story-nya Dalam instagram story-nya akun instagramnya Suami Putri Adi mengunggah sebuah saat Arya Saloka dan Amanda Monopo Sedang melakukan video call Unggahan Arya Saloka berupa foto tangkapan layar video call tersebut Tersebut bertema sedih itu diperkuatkan dengan back sound lagu melo berjudul kamu dan kenangan yang dinyanyikan Amelia Serena Enggangnya Amanda Monopo dari kata cinta membuat para fans sedih Tokoh Andin begitu melekat di hati mereka seolah memang betul-betul ada dalam kehidupan nyata Perpisahan dengan kru dan sesama pemeran pun berlangsung haru Misalnya Glenn Kaki Sara berpelukan dengan Amanda Monopo diri nisak tangan dari keduanya Begitu pula Arya Saloka yang tertangkap beberapa kali mengirimkan pesan perpisahan galau Melalui instastory-nya yang diduga untuk Amanda Monopo Arya mengunggah gambar laki-laki menata bintang dan langit Diiringi lagu latar kamu dan kenangan oleh Maudia Yunda Dalam lain waktu terdapat kartun bergambar pria dan wanita Dimana si wanita duduk membelakangi dan si pria duduk di sebelahnya Berkopang dagu sambil memandang wanita tersebut Unggahan kartun tersebut diberi latar belakang lagu karya Ivan Steffen berjudul Jangan Dulu Pergi Selain itu kalimat miris kesetiaan juga muncul Menyapa pagi dengan sendiri dan menunggu sejak jangkir kopi datang kembali Yang menarik perhatian adalah tulisan inisial AM Dijangkir kopi dimana banyak pihak mengartikan sebagai Amanda Monopo Kalimat galau yang menggantung dalam hidup selalu ada awal dan akhir Awal aku mengenalmu dan akhirnya aku Juga terucap juga Arya Saloka yang tersimpan di file instastory-nya Adverkop Store berjudul awal sampai akhir Tak hanya itu kini terdapat dunggahan kelimat galau yang lebih heboh lagi Karena terdapat balasan dari Amanda Monopo Uniknya kali ini pesan berbalas itu muncul dari Adverkop Store Akun bisnis Arya Saloka dan Kurime Food Surabaya Akun bisnis Amanda Monopo Adverkop Store mengawalnya dengan kau cinta pertama dan terakhirku Sebagai netizen terheran-heran mengapa Amanda Monopo dan Arya Saloka memilih Berkomunikasi galau di akun bisnis mereka Beberapa diantaranya bahkan ragu bahwa yang mengetik pesan adalah butuh pemeran Andi dan alu debaran Mungkin saja yang ulah Mungkin saja hanya ulah kisah pihak lain dari masing-masing perusahaan Namun ada juga yang tidak peduli akan sebenarnya dan menganggap pesan-pesan romantis itu sebagai obat kangen dari berakhirnya ikatan cinta Kisah cinta Amanda Monopo dan Arya Saloka bakal lanjut ke novel ikatan cinta season kedua Sinatron ikatan cinta sekses membuat penonton geleng-geleng kepala Setelah pemeran utama Amanda Monopo diceritakan meninggal dunia Banyak penonton ikatan cinta termasuk fan Amanda Monopo merasa kecewa dengan ending cerita seragih Yang harus mengacaukan kisah cinta Andi dan alu debaran Chemistry yang dibentuk Amanda Monopo dan Arya Saloka sangat melekat di benak penonton Namun setelah hilangnya satu pemain utama Penonton ikatan cinta merasa dikecewakan dengan sinatron yang telah berjalan selama dua tahun tersebut Ini untuk mengobati rasa kecewa penonton Kisah cinta Amanda Monopo dan Arya Saloka kembali hadir dalam bentuk novel Hal tersebut tercetus setelah isu ikatan cinta akan muncul kesan kedua Kini aplikasi kelak klik menghadirkan novel ikatan cinta yang bisa dibaca secara online Novel ikatan cinta tertunggu di gadang-gadang menjadi sesen kedua dari sinatron ikatan cinta di RGTI Ketika penulis-penulis fantastis ikatan cinta paham Fan Aladin gak bisa puas Ketika penulis-penulis fantastis ikatan cinta tersebut